Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini saya akan membahas kesuksesan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Untuk di bulan Oktober tahun 2020 Langsung saja, kita main 1 dekart tarot Yang sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Kesuksesan di bidang apa aja Yang akan kamu temui di bulan Oktober tahun 2020 Kalau ada yang nanya Bro, kok uploadnya di bulan September Sekali lagi saya katakan Supaya bisa menjadi referensi kamu Untuk menghadapi bulan Oktober tahun 2020 Oke, yang pertama disini Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Kamu mendambakan sebuah kebebasan Daripada keterikatan yang ada di dalam batin kamu Artinya apa? Disini saya lebih mempersififikan Susah banget ya mengomong, mempersifikan Saya lebih membahas kepada hal yang spesifik Kepada sisi hubungan asmara kamu Disini daripada sisi hubungan asmara kamu Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Disini sepertinya kamu mendambakan Untuk mendapatkan sebuah kebebasan Daripada keterikatan yang saat ini Sedang terjadi dengan pasangan kamu Walaupun memang disini saya katakan Tidak mengikat dan mengekang secara keseluruhan Tetapi di bulan Oktober tahun 2020 Sepertinya kamu membutuhkan yang pertama adalah Sebuah kebebasan atau life freedom Kebebasan di dalam kehidupan kamu Nah, kalau bisa saya katakan Disini kebebasan yang ada di dalam diri kamu Bukan hanya terpusat kepada sisi hubungan asmara saja Tetapi disini kalau kita lihat Komparasi kartu yang kedua adalah Di bulan Oktober tahun 2020 Kamu juga sepertinya ingin membebaskan diri kamu Dari jeratan permasalahan-permasalahan Yang sepertinya memang masih mengganggu kamu Artinya apa? Artinya memang di bulan Oktober Sepertinya kamu akan mati-matian Akan berjuang habis-habisan Untuk bisa menyelesaikan persoalan Demi persoalan yang ada di dalam kehidupan kamu Nah, kalau bisa saya spesifikan lagi Disini memang persoalan yang terjadi Masalah di dalam usaha Dan masalah di dalam pekerjaan kamu Artinya apa? Walaupun bisa kita katakan Di bulan September tahun 2020 Sampai dengan akhir bulan September Mungkin masalahnya tidak terlalu fundamental Tetapi disini memang Sesekali waktu memang mengganggu pikiran kamu Dan disini kalau bisa saya katakan Di bulan Oktober tahun 2020 Kamu lebih ingin berpikir simple Atau lebih berpikir untuk Menyelesaikan masalah yang memang Ketika masalah datang Langsung segera diselesaikan Sehingga tidak menumpuk permasalahan Yang ada di bulan September tahun 2020 Kemudian kalau bicara soal Masalah yang lainnya Atau bisa kita katakan Masalah mood kamu selama bulan Oktober tahun 2020 Bisa dikatakan kalau kondisinya adalah Kamu bisa spesifik mendapatkan sebuah kebebasan Tentunya di bulan Oktober tahun 2020 nanti Tentunya kamu akan bisa merasakan Sebuah keceriaan Sebuah ketenangan Kesejukan di dalam kehidupan kamu Dan disini memang tergantung Kepada diri kamu sendiri Mau menciptakan kehidupan yang bagaimana Untuk bulan Oktober tahun 2020 Tetapi walaupun daripada segi Kebebasan kamu mengharapkan freedom Tetapi disini kamu juga harus berhati-hati Karena apa? Ada dua kartu pedang Ada dua kartu sword Eight of sword dan five of sword Artinya apa? Seiring dengan berjalannya waktu Walaupun kehidupan kamu di bulan September tahun 2020 Transisi kepada bulan Oktober tahun 2020 Bisa dikatakan cukup baik dan cukup lancar Dan cukup menginginkan sebuah kebebasan Tetapi kamu juga harus waspada terhadap hal-hal Yang mungkin sekiranya akan menyakitkan buat kamu Karena apa? Buat kamu yang punya zodiac Scorpio Disini kalau bisa saya katakan Kamu harus bersiap terhadap kemungkinan yang terbaik Dan juga harus mempersiapkan mental kamu Untuk kemungkinan yang tidak begitu baik Nah, kemudian kita membahas ke masalah yang lainnya Untuk masalah keuangan Disini kamu harus berhati-hati Di bulan Oktober tahun 2020 Karena apa? Ada kartu 20 karma Artinya apa? Artinya memang kondisi keuangan kamu Harus bisa kamu atur dengan baik Nah, ketika tadi di awal saya mengatakan Kebebasan di dalam sisi hubungan asmara Bisa kamu dapatkan Maka yang kedua adalah Daripada sisi kondisi keuangan Harus bisa kamu atur dengan baik Karena apa? Karena disini ada kartu Tree of Pentacles Dan kartu 20 karma Artinya apa? Ketika kamu tidak bisa mengatur Kondisi keuangan kamu Maka nanti yang saya takutkan adalah Ketika neraca keuangan kamu Dalam kondisi yang timpang Walaupun bisa dikatakan Pemasukan cukup stabil Tetapi kalau kamu tidak bisa Yang namanya mengendalikan Sebuah pengeluaran Tentunya ini akan menjadikan masalah Dan oleh karena itu Disini kalau bisa saya katakan Kamu harus bisa mengantisipasi Hal itu sejak sekarang Kemudian bicara soal urusan yang terakhir Urusan yang terakhir disini Memang daripada semua hal Yang ada di dalam aspek kehidupan kamu Untuk bulan Oktober tahun 2020 Disini kamu bisa menyirami Disini kamu bisa menyejukkan Artinya apa? Walaupun ada suatu kondisi Yang dimana kamu merasa Tidak nyaman Merasa tidak begitu Apa ya? Tidak begitu mendapatkan Sebuah ketenangan Tetapi disini kamu bisa Menenangkan diri Dan bisa menyejukkan diri Karena apa? Di bulan Oktober tahun 2020 Intinya adalah Kamu mendambakan Sebuah kebebasan Di dalam kehidupan kamu Di dalam aspek apapun itu Kemudian disini Kalau bisa saya katakan Yang terakhir Untuk bisa menjadikan Kamu lebih berhati-hati Yaitu Walaupun bisa dikatakan Di bulan Oktober nanti 70% kamu berada Di dalam kondisi yang stabil Tetapi kamu juga Harus waspada Harus waspada Dengan arus Arus kehidupan kamu Artinya apa? Walaupun nampak tenang Tetapi Sepertinya di bulan Oktober nanti Akan ada beberapa Pusaran-pusaran air Yang bisa Menggoyahkan Perahu yang saat ini Atau selama ini Sedang kamu dayung Menuju kepada Muara Kehidupan kamu Artinya apa? Sembari kamu Mendayung perahu kamu Atau sembari kamu Berproses membangun Usaha kamu Disini memang Akan ada beberapa Hambatan Tetapi yang bisa Saya katakan Memang hambatan Yang terjadi Di dalam kehidupan Zodiac Scorpio Di bulan Oktober Tahun 2020 Kamu bisa Melewati Hambatan-hambatan Tersebut Dan mungkin Bisa dikatakan Zodiac Scorpio Di bulan Oktober Tahun 2020 Adalah Zodiac yang Paling minim Permasalahan Artinya apa? Memang di bulan Oktober Kamu lebih Bisa dikatakan Bisa mengatasi Masalah Tanpa masalah Jadi disini Bisa dikatakan Di urutan pertama Zodiac yang Paling sedikit Masalahnya Adalah Zodiac Scorpio Oke Pokoknya tetap Semangat Dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Untuk bulan Oktober Tahun 2020 Buat kamu yang Mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara Real time Saya akan menjawab Dan ini adalah Gambaran Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di bulan Oktober Tahun 2020 Resonate Tidak resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Kamu Dan semoga saja Yang positif Bisa terwujud Yang ada negatifnya Semoga bisa menjadi Kehati-hatian Buat kamu Oke Sekian dari saya Sekali lagi Mohon maaf sekali Bila ada kesalahan Dan sampai ketemu Di video yang berikutnya Semoga di bulan Oktober Kita menjadi lebih baik Dilancarkan segala urusan Dan dimudahkan Segala bentuk Rezeki kita Amin Amin